Halo Jiwaku, kembali lagi bersama Jiwa Learning. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Geothermal Power Plan. Penasaran, apa aja sih jenis-jenis Geothermal Power Plan? Yuk, simak sampai akhir! Pasti semua sudah tahu bahwa dunia sedang beralih dari energi fosil menuju energi terbarukan. Nah, emang energi itu buat apa aja sih? Salah satu fungsi utama energi adalah untuk menghasilkan listrik. Dari dulu kita tahu bahwa energi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, seperti PLTA, PLTU, dan untuk geothermal sendiri adalah PLTP, atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Jadi, bagaimana sih proses yang terjadi pada power plan atau instalasi pembangkit listrik sehingga bisa mengubah panas bumi menjadi energi listrik? Dan apa saja komponen-komponen di Geothermal Power Plan? Mari jiwaku, kita simak sama-sama! Pada PLTP, terdapat sumur bor yang akan mengeluarkan uap air panas dari dalam bumi. Secara umum, prinsip konvensi energi geothermal, yaitu di mana air akan dimasukkan ke daerah yang memiliki panas bumi, kemudian air di bawah permukaan bumi akan menjadi sangat panas, dan berubah menjadi uap yang kemudian akan masuk ke sumur dan disalurkan ke permukaan bumi. Uap akan memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Geothermal Power Plan sendiri memiliki tiga tipe, yaitu dry or fiber-dominated steam, single double or triple flash steam, dan binary cycle. Ketiga tipe ini memiliki tujuan akhir yang sama, tetapi memiliki cara dan kondisi yang berbeda. Dry steam system digunakan ketika temperatur reservoir sangat panas, sehingga bisa menghasilkan uap keseluruhan yang langsung digunakan untuk memutar turbin. Sistem ini digunakan pada PLTP di Lodorello, Italia. Sedangkan flash steam system memiliki separator untuk memisahkan uap yang bercampur dengan air, akibat temperatur reservoir yang tidak setinggi dry system. Contoh dari PLTP jenis ini adalah PLTP Kamojang. Sedangkan untuk binary cycle digunakan pada temperatur reservoir yang rendah, sehingga nantinya air panas dari bawah permukaan bumi hanya digunakan untuk memanaskan gas lain yang akan memutar turbin. Dan PLTP yang menggunakan sistem ini adalah PLTP Lahendong dan Gunung Salak. Nah, untuk ketiga jenis PLTP yang telah kita bahas, ayo kita lihat perbedaannya secara bertahap. Pertama-tama, air yang ada pada reservoir geothermal akan disalurkan ke permukaan bumi. Untuk dry steam system, yang sampai ke atas adalah uap kering. Sedangkan flash steam system bisa menghasilkan uap yang basah dalam dua fasa, ataupun hanya air yang sangat panas. Dan yang terakhir, binary cycle yang akan menghasilkan air panas. Selanjutnya, ini merupakan bagian yang sangat membedakan ketiga jenis PLTP tersebut. Dry steam system menggunakan uap kering secara langsung untuk memutar turbin. Sedangkan flash steam system akan melewati proses separator untuk memisahkan uap kering dan air yang terkandung. Kemudian, uap kering akan digunakan untuk memutar turbin. Sedangkan untuk binary cycle, air panas akan menguapkan chemical liquid yang ada di sirkulasi, dan uapnya kemudian bisa memutar turbin. Pada tahap akhir, semua jenis power plant memiliki sistem yang sama, di mana semua sisa air dari separator maupun uap yang terkondensasi akan dimasukkan kembali ke bawah permukaan bumi. Nah, banyak banget kan ternyata yang terjadi di dalam Gia Thermal Power Plant? Konsep kerjanya pun tidak serumit itu untuk dipahami. Pastinya kita jadi lebih tahu dan lebih tertarik pada bidang Gia Thermal setelah mengetahui jenis-jenis dan konsep PLTP yang sedang berkembang di Indonesia. Gia Thermal memang merupakan topik yang menarik dan kekinian banget untuk diikutin. Apabila dengan pengetahuan ini jiwaku menjadi lebih tertarik terhadap dunia energi panas bumi dan ingin lebih tahu lagi, silakan untuk melihat berbagai video edukasi yang ada pada channel Jiwa Learning ini. Dan jangan lupa untuk comment, like, and subscribe, dan bagikan videonya ya!